Kalian pada tau kan kalau di dunia ini ada hewan laut raksasa yang benar-benar kita semua kenal yaitu Megalodon Studi terbaru yang memeriksa fosil gigi dari raksasa laut, Megalodon mengindikasikan persaingan yang sengit dengan predator lainnya Terutama hiu putih besar dalam upaya mendapatkan mangsa Meskipun kepunahan Megalodon 3 juta tahun yang lalu selama ini menjadi teka-teki Berbagai faktor telah dianggap sebagai penyebabnya termasuk perubahan habitat dan penurunan populasi mangsa Dalam penelitian terkini para peneliti internasional menggunakan isotop seng pada gigi hiu yang masih hidup dan yang sudah punas sebagai alat untuk mengeksplorasi pola makan hewan-hewan tersebut Data kimiawi yang ditemukan pada gigi hiu hidup serta 13 fosil gigi Megalodon menunjukkan bahwa hiu putih besar dan Megalodon memiliki posisi serupa dalam jaring makanan Mereka kemungkinan bersaing untuk memperoleh mangsa yang sama termasuk paus, lumba-lumba, dan ikan pesut Para ilmuwan menganggap persaingan ini sebagai salah satu faktor yang mungkin memicu kepunahan Megalodon Selain perubahan iklim dan tekanan lingkungan lainnya Menanggapi penelitian yang dipublikasikan di Nature Communication dari Catalina Pimento dari Universitas Suensi Menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengungkap misteri seputar kepunahan Megalodon Studi tentang kepunahan spesies ini telah dilakukan dari berbagai sudut pandang selama satu dekade terakhir Dan hasilnya menunjukkan adanya beragam faktor yang mempengaruhinya Pertama, Stang Raja Laut Megalodon adalah predator puncak di samudera Menurut fosil era, Megalodon biasanya memiliki berat antara 12 hingga 60 ton dan panjang sekitar 11 sampai 13 meter Namun, dalam kasus langka bisa mencapai berat 70 ton dan panjang 20 meter Dengan gigi setajam silet, Megalodon adalah predator yang menakutkan Jika dibandingkan dengan Kronosaurus dan Leopleorodon dari zaman Mesozoicum Yang hanya memiliki berat maksimal 40 ton Serta hiu putih besar yang hanya seberat 520 kg hingga 1,1 ton Dengan ini membuat Megalodon menjadi mesin pembunuh yang sangat brutal Mampu menggigit mangsa hingga ke tulang berbeda dengan hiu lain yang menyerang jaringan lunak mangsanya Para ilmuwan percaya, Megalodon berenang dalam kelompok membuat mereka lebih kuat dan sulit dibunuh Kedua, memangsa beragam mangsa termasuk paus bungku Seperti yang dijelaskan dalam Natural History Museum, Megalodon memburu mangsa dengan berbagai ukuran Mulai dari lumba-lumba, penyu, hiu lainnya, hingga paus bungku Dengan rahang kuat yang mencapai ukuran 3,4 meter Kekuatan gigitan Megalodon mencapai 180 ribu newton Sering meninggalkan bekas gigitan di fosil paus Jika dibandingkan dengan hiu putih besar yang juga memangsa paus bungkuk Namun cenderung mencari mangsa yang lebih rapuh Ketiga, penyebaran global Selama masa kejayaannya, Megalodon hidup di seluruh dunia Dan fosilnya ditemukan di berbagai belahan bumi Mereka memiliki umur yang cukup panjang sekitar 20 hingga 40 tahun Dan meskipun hewan homeotermik, baru-baru ini temuan menunjukkan mereka akan mendekati pantai untuk melahirkan Keempat, kecepatan dan kemampuan mematikan Megalodon tidak hanya besar tetapi juga sangat cepat Mampu mencapai kecepatan hingga 20 km per jam Dengan bentuk tulang belakangnya yang unik, Megalodon mampu mengunci mangsanya dan menariknya hingga daging mereka robek Kelima, kehilangan sumber makanan dan kepunahan Meskipun tidak ada bukti pasti, para peneliti percaya bahwa kelaparan adalah salah satu penyebab kepunahan Megalodon Perubahan cepat dalam permukaan laut sekitar 2,6 juta tahun yang lalu berdampak pada sumber makanan Megalodon yang menyebabkan persaingan yang semakin ketat Keenam, mitos dan kebenaran Pada abad ke-17, fosil gigi Megalodon sering disalahartikan sebagai bagian dari mitos naga Namun, penemuan gigi tersebut oleh Nikola Steno membantah mitos tersebut dan menguatkan fakta bahwa Megalodon adalah maluk nyata dari lautan Ketujuh, penampakan terbaru dan fakta Meskipun ada laporan penampakan hiu raksasa yang panjang lebih dari 12 meter Para alih yakin bahwa Megalodon telah punah 2,6 juta tahun yang lalu Meskipun demikian, hanya sebagian kecil dari lautan yang telah dieksplorasi oleh manusia dan meninggalkan misteri di dasar samudera yang belum terungkap Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Megalodon ini beneran ada atau cuma Highlands mata? Coba komen di bawah dan jangan lupa di follow juga untuk konten menarik dan berita-berita menarik lainnya dari kita